Assalamualaikum, Halo Reh, balik lagi di channel Youtube, gue Dina Maharani Jadi Reh, di video kali ini aku mau ngasih tutorial hijab pasmina lagi ke kalian semua Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, aku mau ngasih tau dulu nih Sekedar informasi aja ya Kalau misalnya pasmina yang lagi aku pake ini, warnanya itu broken white Kalian pasti udah tau dong Terus yang kedua Ini tuh bahannya tuh kayak pasir gitu, ini tuh jatuh banget Tapi tegak di dahi, jadi lemes gitu Itu ada teksturnya gitu, enak banget, lembut gitu Terus yang kedua, disini aku juga pake iket ninja, pake ciput Nah ini tuh merknya Elzata, aku belinya tuh harganya Rp 35.000 di Shopee Kalau misalnya jilbabnya ini, Humahera Scrub ini, aku belinya cuma Rp 25.000 aja Dan buat kalian semua yang baru aja member ke channelku Aku berharap kalian subscribe dan mengaktifkan loncengnya ya Dan yang pertama tentunya disini aku mau pake cempolan lagi Buat kalian semua yang belum tau gimana caranya jilbab lebih bervolume Kalian bisa aja cek videoku sebelumnya Nanti aku kasih linknya di atas ya Nah Rek, karena disini aku udah pake iket ninja Jadi aku mau ngasih tau ke kalian semua Kalau misalnya disini aku cuma pake iket ninja aja Kalau misalnya kalian pake krudung warna putih Terus gak pake iket ninja tuh Nanti itu warnanya tuh jadi hitam gitu rambut kalian Ya kalau misalnya kalian mau pake inner tuh opsional Terserah kalian Terus disini yang cempolannya tuh aku masukinnya tuh Gak lewat iketku ya Gak lewat kuncitanku Gak lewat kuncitanku Jadi aku masukin ke iketnya gitu Jadi langsung aku cempolin di iketnya gitu Jadi aku taruh di luarnya gini Nah kalau udah langsung aja kita ke style yang pertama Nah disini itu karena aku Mengasih tutorial hijab Yang kayak ala-ala selebgramnya Malaysia gitu ya Jadi disini tuh kalian lebih panjang sebelah ini Terus ini kalian pasin aja Sesuai bentuk wajah kalian ya Disini kalian mau bentuk-bentuk dulu Terus disebelah sini tuh kalian kasih pink gitu Oh ya rek karena disini aku gak nyapin pink warna putih Sebenernya tuh ada Kalian tau yang Jarum bentuk yang kayak paku itu Kalau misalnya kalian pake jilbab yang warna putih Mending kalian pake yang kayak gitu ya Terus kalian pink disini Kayak gini ya Terus kalau udah Nah sisi yang sebelah sini tuh kalian bawa ke atas gini rek Itu simpel banget Tapi disini tuh harus kalian bentuk dulu ya Sesuai wajah kalian Biar rapi gitu Kayak gini Terus kalian bawa ke atas Salah Terus kalian bawa ke atas gitu Tuh kayak gini Terus aku pinknya disebelah sini aja Tuh kayak gini Tuh kayak gini rek jadinya Jadi disini tuh ada lebih panjang gitu Terus disini juga ada sisanya gitu Kayak gini Terus disebelah sini tuh lebih bervolume gitu Jadi di belakang tuh bervolume banget gitu Nah oke Sekarang next style yang kedua itu sama Jadi ini tuh lebih panjang sebelah gitu Lebih panjang yang ini Terus sisi yang lebih pendeknya tuh kalian pink kayak tadi Kalian pink kayak gini Terus yang sebelah sini juga Kayak tadi kalian bawa ke atas gitu Kalian rapi-rapiin dulu Cuman kali ini itu Kuncinya tuh ada disini Jadi kayak agak kalian lipat gitu loh Nah Kayak gini Jadi agak kalian lipat gitu Terus langsung aja Kalian bawa ke belakang Nah karena disini udah rapi Langsung aja kalian pink disini Kalau di atas sini aku pake peniti kecil gini aja ya Biar lebih kenceng gitu rek Tuh kayak gini Terus kalian biarin di belakang gini Jadinya kayak gini rek Disini tetep ada sisanya Tapi gak dibakar ke sini Terus ke belakang gini Kalau dari sampingnya kayak gini Jadi kayak ekornya tuh di belakang gitu loh Kalian pasin aja ya Sesuai wajah kalian Tuh kayak gini Nah oke Sekarang style yang selanjutnya ya Nah disini tuh tetep Cuma lebih panjang aja Dan disini lebih panjangnya sebelah sini Yang lebih pendek ini Lebih panjang daripada yang tadi gitu Maksudnya Terus disini kalian pakein pin biasa gini Kalian rapiin dulu Sesuai wajah kalian Terus kalian pakein peniti disini Kayak gini Kalau udah kalian rapiin lagi Terus disini kalian lipat Ini opsional ya Kalau misalnya kalian pantas dilipat Atau gak itu terserah Kalau aku Aku lipat kayak gini Terus kalau udah Nah sisi yang panjang Ini rek Kalian putar ke belakang gini Abis tuh kayak gini Tuh kan kayak gini Udah selesai gini doang Jadi ini tuh bener-bener Simple banget gitu Kayak gini Jadi sama-sama ada sisinya Gini loh Jadi ini kayak gini rek Simple banget gitu Tapi tetep rapi gitu Terus ini juga ada Bervolume gitu kan Kayak gini Oke sekarang ke style yang selanjutnya ya rek Nah disini tuh Gak usah pake peniti Jadi peniti sama jarum bantulnya tuh Kalian sisihin aja dulu Terus kalau udah Kalian bentuk dulu kayak gini rek Ini tuh Lebih pendek yang sebelah sini Jadi yang sebelah sini Lebih panjang Yang sini lebih pendek Terus kalau udah Ya di bagian belakang ini Kalian bawa ke atas gini rek Kayak gini dulu Terus Ini kalian putar gini Ke belakang Nah sisanya ini Kalian masukin Ke baju kayak gini Terus kalian tutup lagi Jadi kayak gak kelihatan gitu loh rek Kalau ada yang diputer gitu Terus Abis itu Ininya tuh Kalian Rapi-rapiin dulu Kayak gini Terus ini Kalian bawa ke atas Kalian penitiin di atas gitu Jadi ini tuh Buat kalian yang gak mau ada sisanya ya Terus kalian rapi-rapiin dulu Jadi di bawahnya Ini aku gak pake jarum betul sama sekali Nah udah deh Kayak gini rek jadi hasilnya Jadi di sebelah sini tuh Gak ada sisanya sama sekali Kayak rapi banget gitu Nah oke reny yang kalian tunggu-tunggu Jadi di sini tuh Aku mau kasih tutorial ke kalian semua Yang sama persis kayak Salabgram Malaysia gitu Jadi yang sebelah sini Ganti ini lebih pendek gitu Terus ini kalian pin Di sebelah sini Kalian pake peniti aja ya Jangan pake jarum betul Biar aman aja Biar leher kalian tuh gak kecocok gitu Terus kalian pin kayak gini Tuh kayak gini rek Nah kalau udah kayak gini Kalian taruh di belakang Jadi ini kayak ngasih Efek tuh kayak di belakangnya Lebih panjang gitu Terus ini kalian rapiin dulu Di sebelah sini Kalian mau lipat gini Intinya kalian pasin Sama wajah kalian Terus kalian bawa ke atas deh Kayak gini Terus di sini kalian kasih pin juga Kalian kasih peniti gitu Biar stay gitu jilbabnya Atau pake jarum bentul aja Kalian Apa ya Kalian tusuk ke Jempolan kalian tuh Kayak gini Nah kayak gini rek Jadi Ke belakang gitu Ini wajahku gak kayak Selegram ya Tapi intinya Caranya tuh kayak gitu Dan model jilbabnya tuh Kayak gitu Tutorialnya tuh kayak gitu Tapi kalau misalnya Wajahku gak kayak Selegramnya ya Gak apa-apa ya Emang kayak gini Maksudnya di wajahku tuh Kayak gini Ada yang pantas Ada yang enggak Tapi tutorialnya tuh kayak gitu Jadi kalian pin dulu Di sebelah sini Terus kalian bawa ke atas Atau Kalian juga bisa Kayak gini Kalau tadi kan Kalian pin di sebelah sini Sekarang itu Kalian bawa ke atas juga Tapi masih Tetep ya Kayak gini Terus ini Kalian bawa ke sini Kalian Tapi Kalau lebih Di sini tuh Lebih Rempong gitu Terus di sebelah sini tuh Kalian pinnya tuh Di sebelah sini Rek Tuh kayak gini Intinya tuh Kalian pinnya tuh Di sebelah situ Tapi kalian tetep Bawa ke belakang gitu Nah Sini tuh kayak gini Rek Tetep di belakang gitu Jadi volumenya tuh Di belakang Jadi di belakang tuh Kayak ada ekornya Panjang kayak gini Terus di sini Karena aku pakai cempolan Jadi tuh tetep Bervolume gitu ya Nah Oke Rek Sekarang langsung aja Kita ke setel yang selanjutnya Sorry banget ya Kalau misalnya Tadi tuh kayak cahaya Itu redup gitu Soalnya Di sini mendung Dan kalau misalnya Sekarang ada suaranya hujan gitu Maaf banget Soalnya di sini lagi hujan Rek Nah Setelah selanjutnya tuh Ini tuh kalian samain gitu Posisinya Posisinya Panjang pendeknya tuh harus sama Kiri kanan gitu Terus Kalau udah Kalian bentuk Sesuai wajah kalian gitu Terserah ya Yang intinya tuh Pantes gitu Kalau di wajah kalian ya Nah Di sini itu Kita tuh gak Di pelakgin itu Enggak Rek Nah disini tuh kayak gini Jadi kalian ambil Dalamnya gitu Kayak gini Jadi disini kalian Sisain space gitu Kalian ada sisanya gitu Terus kalian pakein peniti ya Penitinya tuh yang kecil aja Kayak gini Tuh kalau udah kayak gini Kalian yang sebelah sini tuh Kalian bawa ke belakang Kalian tahan dulu gini ya Ini kalian tahan Terus yang sebelah sini Ini juga kalian tahan gini Dikit aja Biar imbang itu Nah udah deh Kayak gini Atau kalian mau kasih disini Pin juga bisa Biar rapi gitu Kalian pin aja disini Tapi Karena disini aku jarum bentuknya tuh Ada warnanya gini Jadi kayak gak bagus gitu Kalau misalnya Kalian mau pake kayak gini tuh Pake yang pake paku itu aja ya Tuh kayak gini Di sebelah sini juga Kalian kasih Kalau misalnya mau Kayak gini Atau kalian kasih sebelah gini Juga bisa Terus karena disini tuh Tegak di dahi gitu Jadi tetep ada tegaknya gitu Cuman disini Karena ada bekas setrikanya gitu Jadi agak bengkok gitu Atau kalian juga bisa iket Jadi ini tuh kalian iket gini Biar lebih rapi aja Tuh kayak gini Oke next lanjutnya Disini aku mengasih tutorial lagi Ke kalian semua Ini tuh simpel banget Jadi ini tuh Tanpa peniti sama sekali ya Kalian cuman ngandelin Baju aja Kalau misalnya Kalian pake hoodie Kalian pake sweater Atau pake kaos gitu Lebih gampang Jadi ini kalian rapiin dulu Terus ini Kalian bawa Masuk ke belakang Kayak gini Terus yang disebelah sini tuh Kalian masukin ke baju Kayak gini kan udah masuk Terus yang sebelah sini kan ada sisanya Itu kalian Kasih ke gini Kalian taruh di belakang gitu Terus kalian kiniin Ini tuh kalian rapiin-rapiin aja Kayak gini rek Kayak gini Jadi simpel banget Tetep menutup dada gitu Walaupun itu Gak pake peniti sama sekali Tapi tetep kenceng gitu rek ya Kayak gini Hasilnya Oke rek mungkin segini aja ya Informasi dan tutorial dari aku Makasih banget ya Yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifin juga ya Tombol loncengnya Biar kalau aku upload video terbaru Kalian pasti tau Makasih Dada Assalamualaikum 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 Assalamualaikum